Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Kembali lagi kawan di chess.com klasik Yang merupakan seri kedua dari rangkaian champion chess tour 2024 Dimana turnamen ini sudah selesai kawan Pemenangnya adalah Alirisa Firoza Mengalahkan Magnus Carlsen kawan di partai grand final Di partai grand final Alirisa Firoza mengalahkan Magnus Carlsen Dalam permainan Armageddon Setelah dua game pertama bermain remis kawan keduanya Magnus Carlsen sempat unggul pada game ketiga Kemudian dipalas Alirisa pada game kebetnya Nah pada permainan Armageddon di grand final ini kawan Alirisa memenangkan lelang waktunya kawan Dia menawarkan kontrol waktu yang lebih sedikit dari Magnus Carlsen Dan dia pilih pegang hitam Dalam permainan yang unggul kualitas perwira dan Magnus Carlsen Sebetulnya juga sempat menahan dalam posisi remis Tapi ingat dalam permainan Armageddon Remis berarti hitam yang menang Nah mengingat Magnus Carlsen di bracket atas Belum pernah kalah kawan Jadi Magnus Carlsen mempunyai kesempatan Melanjutkan ke playoff Yaitu grand final kedua Atau grand final reset kawan Tapi sayangnya kawan Kembali Alirisa mampu menahan Magnus Carlsen di dua game pertama Dan berlanjut ke permainan Armageddon game ketiga Nah melihat tawaran waktu di grand final pertama Magnus Carlsen ini Kalah oleh Alirisa Alirisa menawarkan kontrol waktu yang lebih sedikit pada grand final pertama kawan Magnus Carlsen menawarkan kontrol waktu yang jauh lebih sedikit Ketimbang pada grand final pertama kawan Kalau tidak salah Magnus Carlsen menawarkan kontrol waktu sekitar 7 menit Sekian detik kawan Alirisa hanya berani 8 menit saja Dan Magnus Carlsen pegang hitam pada grand final kedua Nah game inilah yang akan kita ulas kawan Nah dua divisi lainnya kawan Pemenangnya adalah sebagai berikut Untuk divisi duanya Pemenangnya adalah MVL Mengalahkan Wesley Soe Juga sampai grand final reset kawan MVL menang 2-0 Setelah sebelumnya Wesley Soe juga mengalahkan pada grand final pertama Lewat permainan Armageddon Nah untuk divisi 3-nya kawan Pemenangnya adalah Dimitri Andrikin Mengalahkan Nils Grandilius kawan Jadi selamat buat para pemenang Dimitri Andrikin memenangkan divisi 3 MVL memenangkan divisi 2 Sekaligus juga mendapatkan jatah slot kawan Untuk seri selanjutnya kawan Entah apa namanya nanti seri ketiga Untuk bergabung di divisi 1 Mungkin bersama Magnus Carlsen Alirisa Dan beberapa pemain Lewat jalur kualifikasi Ya lumayan sudah mengunci satu slot kawan Untuk divisi 1 MVL Nah langsung saja ke papan permainan Dari Alirisa vs Magnus Carlsen Di Armageddon kedua Di grand final reset Atau grand final kedua Dan Magnus Carlsen menawarkan kontrol waktu Yang lebih sedikit kawan 7 menit 24 detik Sedangkan Alirisa menawarkan 8 menit Magnus Carlsen pegang hitam Alirisa bermain dengan Bishop Opening Kuda F6 Berlin Defense Pion D3 Pion C6 Variasi yang sama digunakan oleh Danny Dubok beberapa hari yang lalu Saat menghadapi Wesley Sok Sudah kita ulas Kuda C6 juga sudah saya berikan Alternatif kelanjutannya seperti apa Jadi tak perlu saya ulangi lagi Dengan Pion C6 Kuda F3 Pion D5 Tidak punya kesempatan Caplok Pion ini kawan Jika akan lanjutkan baku hantam Seperti ini kawan Skak blokado oleh gajah Gajah pukul gajah Ambil balik oleh kuda Kita mempunyai center yang bagus kawan Dan para perwiranya juga Sudah mulai aktif Dua kuda Gajah juga siap keluar kawan Tempo lebih cepat Dapat oleh hitam kawan Kurang bagus Untuk putih Di tahap pembukaan Jadi gajah B3 Gajah D6 Melindungi pion Ada kuda B bergembang ke D2 Jarang yang mengambil langkah Seperti ini kawan Di game-game sebelumnya Database Chess.com Ataupun leadchess Tidak banyak Kuda bergembang ke petak D2 Apa langkah yang kuat kawan? Langkah yang kuat dengan Kuda C3 kawan Atau pion E Pukul pion D5 Dengan kuda C3 Hitam melanjutkan dengan Pion D Pukul pion E4 Kalian Jangan terburu-buru Untuk tangkap pion ini Ada yang memainkan Langsung tangkap pion ini Menggunakan kuda C Kuda G5 Jawaban terbanyak Untuk tekan petak F7 Rebut kembali pion hitam E4 ini Setelah rokade Caplok pion E4 Menggunakan kuda C Ambil balik oleh kuda Bagu hantam terjadi Mungkin gajah F5 Bisa kalian lanjutkan Atau mungkin dengan pion A5 Atau Kalau kalian ingin membuka Permain di petak pusat Dengan pion E Pukul pion D5 Nah disini pion C Ambil balik pion D5 Kalian lanjutkan Gajah gelap keluar Untuk tekan kuda Mendapatkan pion yang disini Mungkin ada gajah E6 Kalian berikan tekanan lagi Dengan kuda C3 Menteri mungkin keluar Pin kuda Menjaga pion ini Sekaligus kawan Nah rokade Jawaban yang bagus Jangan terburu-buru Untuk caplok kuda F6 Akan memberikan jalan Bagi benteng-benteng hitam kawan Nanti dilajur G yang semi terbuka Itulah jalur yang umum kawan Dengan kuda C3 Atau pion E Pukul pion D5 Alirisa dengan kuda B ke D2 Setelah magnus rokade Alirisa juga rokade kawan Kemudian ada benteng hitraban Benteng E1 Dikutip pengembangan kuda B ke D7 Ke C5 Sikat gajah Pion C3 Dimainkan oleh Alirisa Tetap memainkan kuda Ke C5 Banyak serang gajah juga Buka kembali Diagonal terang kawan Gajah C2 Kemudian baru pion D Pion D pukul pion E4 Pion D pukul pion E4 Kemudian gajah tarik mundur Ke petak C7 Magnus pegang hitam Targetnya bisa menahan remis Dengan kontrol waktu Yang jauh lebih sedikit Itulah rencana Magnus Carlsen Di Armageddon ini Sama rencanaannya Alirisa saat pegang hitam Di Armageddon pertama kawan Dia buka Diagonal maksudnya Dia buka Lajur D ini kawan Jika kuda bergerak Magnus ingin segera Menukarkan menteri Tanpa menteri Di atas papan Memudahkan Magnus Carlsen Untuk mengimbangi Permainan Alirisa Alirisa langsung Keluarkan menteri Menghindari Lajur D kawan Agar kuda lelosa Bergerak kembali Tanpa melakukan Pertukaran menteri Alirisa targetnya Harus menang Untuk memenangkan Turnamen ini Menteri E7 Lanjut Magnus Kemudian ada Pion B4 Kuda mundur ke E6 Dikuti kuda C4 Posisi bagus Bagi kuda Untuk menyerang Pion ini Dua kali kawan Dan Magnus Melangkah kuda F4 Caplok oleh gajah Ambil balik oleh pion E Memberikan kesempatan Pion E5 Alirisa Ada opsi Ada opsi yang lain Ditawarkan oleh Stockfish Untuk mempertahankan Pion ini kawan Dengan pion A5 Langkah terbaik Dari Stockfish Adalah terima Pion B Pukul pion A5 Gajah ambil balik Serang Pion C3 Kalian Caplok Ambil balik oleh Benteng Pion aman Di sini Posisinya Sangat menjebak Dengan pion A5 Jangan terburu Untuk ambil Pion E5 Dengan salah satu kuda Karena setelah Pion pukul Pion ini kawan Nah kalau kalian Ambil balik Bahayanya di sini kawan Gajah singkat kuda Ambil balik Kemudian kuda Kepetak D4 Sangat menjebak Posisi dengan Permainan Pion A5 Penuh jebakan Penuh trik Tapi Carlsen Memilih dengan Langkah kuda F4 Ini langkah yang Bagus juga Sebetulnya Cuma memberikan Kesempatan Pion E5 Alirisa Kuda D5 Atau Stockfish juga Menyarankan Jangan terburu Untuk lompat ke situ Tapi dengan Gajah G4 Keluarkan Gajah Benteng juga Segera keluar Nah mungkin Ada ancaman Di sini Caplok kuda Sikat kuda F3 terlebih Dalu ambil balik Oleh menteri Baru kuda ke D5 Mungkin Benteng AD1 Inilah jalur Kesukaan Dari Stockfish Magnus Carlsen Langsung lompat Kawan Kudanya ke petak D5 Sebentar kawan Ada helikopter Melintas di atas rumah admin Suaranya agak Noise Biarkan lewat dulu Oke sudah lewat Jauh sekarang Nah Magnus langsung Kudanya ke petak D5 Menyerang Pion E Tapi Pion E ini adalah Pion Rajon Kalau dicaplok oleh kuda Ingat Menteri D3 Ancaman Disney Bisa skagmat kawan Kuda pasti jatuh Kalau ambil Pion C3 Nah di situasi ini kawan Mungkin Alirisa Sudah mempertimbangkan Kuda akan bergerak Ke petak D6 Tapi Alirisa Membuat langkah Menunggu kawan Dia bermain dengan Pion H3 Kontrol petak G4 Tidak langsung dengan Kuda ke D6 Jalur stoppage Seperti ini kawan Caplok oleh gajah Menteri D3 Menyerang di sini kawan Ya kalau gajah kalian Pertahankan Ya wassalam Raja Hitam Nah mungkin gajah F5 di sini Ataupun melakukan Pergerakan yang lain kawan Ya di langkah berikutnya Atau Pion G6 Ya Pion Bisa ambil gajah sekarang Bahaya di belakang ini Alirisa Terlewatkan Atau tidak yakin Dengan kudanya Ke petak D6 Bermain dengan Pion H3 saja Sekarang Pion G6 Blokade diagonal terang Menteri D2 Jaga Pion Kemudian ada Gajah E6 Kembali membuat Langkah-langkah Kesalan Magnus Carlsen Keakuratan permainan Magnus Carlsen ini Sangat buruk kawan Hanya 88% Seperti bukan Magnus Carlsen Yang selalu di atas 90% Sedangkan Alirisa 96% Sangat presisi Langkah terbaiknya Benteng D8 Yang paling kuat Atau Pion A5 Gajah E6 Logis bagi kita Benteng segera keluar Gajah aktif Tapi masalahnya Disney kuda ke D6 Magnus Carlsen Terlewatkan Kuda ke D6 Ini kawan Caplok Maka berikutnya Ada permainan Pion G4 Pion ini dalam tawanan Pion ini dalam tawanan Kawan Benteng tertawan Terancang Kalau kalian sikat langsung Disini kawan Ambil balik Nah ada Pion G4 Kawan Kehilangan satu Perwira penuh Kalau terjadi Seperti ini Magnus Carlsen Dengan benteng E D8 Tetap Pion G4 Kuda ke B6 Ancam Pion Pion dorong Untuk jaga kuda Berbalik Ancam kuda Kuda kembali Ke pusat Ke D5 Tetap menjaga Pion Kemudian Gajah E4 Sikat kuda Mendapatkan Pion Ada Pion B6 Lagi-lagi kawan Langkah kurang kuat Dari Magnus Benteng AB8 Saran dari Stockfish kawan Untuk jaga Pion Dari ancaman Kuda ini Tapi memilih Dorong Pion Membuat Pion Ini lemah Diserang oleh Alireza Kuda D4 Gajah mundur Ke D7 Jaga Pion Baru sekarang Gajah Sikat kuda Ambil balik Oli Pion Kemudian Menteri Caplok Pion F4 Pion B Caplok Pion C5 Caplok kembali Magnus Carlsen Keluarkan benteng Ditantang oleh Alireza Pertukaran Dilanjutkan oleh Magnus Ambil balik Kemudian Tantang kembali Diladeni juga Kawan Kita temui Permainan Sepasang kuda Melawan Sepasang gajah Kalau kita lihat Kawan Tentunya Sepasang gajah Ini kuat Kawan Cuma masalahnya Dua kuda ini Sangat powerful Ditopang oleh Dua pion Kawan Magnus Kalah satu pion Dan kalah posisi Dalam Permainan Enkim Di langkah Ke 29 Nah disini Kuda F3 Langkah cakep Pertahankan pion Berikan jalan Bagi pergerakan menteri Kalau ingin menusuk Lewat sisi menteri Karena Di sisi raja ini Terlihat cukup solid Rasanya Untuk bongkar Sisi raja ini Sulit kawan Persiapan Untuk geser Ke sisi kiri Gajah C7 Menteri B4 Gajah C6 Proteksi ruang terangnya Kawan Masalahnya Gajah sudah tidak Kontrol lagi Petak C8 ini Garbuan Pada menteri Pada pion Tidak mempunyai Kesempatan juga Ambil pion ini Kawan Magnus Kehilangan Satu pion Ancam gajah terang Sekarang Nah gajah keempat Lanjut Magnus Menteri B7 Pion Dorom Ada pion C6 Kemudian Menteri mundur Ke D8 Tetap Mengawal pionnya Kawan Berharap pada pion pusat Pion bebasnya ini Magnus Masih minus 2 pion Menteri B4 Serang pion Serang gajah Gajah ke C2 Kalau tidak diambil Ya Didorong kawan Kalau kalian ambil pun Masih menang kawan Tapi bukan pilihan terkuat Pilihan terkuat Dari Ali Risa Kudanya ke B5 Serang gajah Rebut pion ini kawan Gajah ke E4 Kuda caplok gajah gelap Ambil balik oleh menteri Kuda yang caplok Pion D4 Untuk jaga pion Kalau kalian ambil Awas Kena pin kawan Jatuh Gajah kalian Jadi Magnus Memilih ambil Pion E5 Nah Menteri C4 Sangat powerful Kawan Posisi menteri kuda Dan Dua tempu lagi Bisa promosi Magnus Carlsen Belum mau menyerah Berharap Tidak melihat Adanya menteri Adanya gajah Skagmat satu langkah Tentu Tidak semudah itu Ferguson Menteri E3 Skag Raja H1 Dan Magnus Carlsen Sudah sadar Dia tidak bisa mungkin lagi Berharap remis Kawan Apalagi menang Magnus menyerah Di langkah Ke 42 Rasanya kalian Pasti sangat senang Kawan Melihat Magnus Carlsen Kalah Tidak juara Pasti banyak Seluruh fans Di dunia ini Senang Magnus Carlsen Tidak menjadi juara Selamat buat Ali Risa Yang berhasil Mengalahkan Atau membalas kekalanya Di seri pertama Jazz Abelmaster Dengan skema Ataupun kronologi Yang sama Kawan Dari quarter final Dia turun ke bracket bawah Berjuang lewat bracket bawah Dan kemudian naik lagi Menantang Magnus Carlsen Di grand final Berhasil mengalahkan Di grand final pertama Seperti seri sebelumnya Tapi di seri sebelumnya Di grand final kedua Grand final reset Gagal Kali ini berhasil Mengalahkan Magnus Carlsen Oke selamat Buat Ali Risa Virosa Yang menjadi pemenang Seri kedua Dari rangkaian Champion Chester 2024 ini Oke kita akan lanjut Di video-video berikutnya Game-game berikutnya Kawan Mungkin Armageddon lagi Permainan keduanya lagi Yang akan kita ulas Buat nanti sore Ada juga Turnamen Sarjah Master Kawan Sebagai info lainnya Yang sudah masuk Game kedua Kawan Grandmaster 2700 Grandmaster 2600 Kawan Bermain di turnamen Sarjah Master itu Oke terima kasih Sudah mampir tiap hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh